Sekolah Tinggi Pariwisata Bali Internasional dan Sekolah Perhotelan Bali membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2019-2020. Pembukaan pendaftaran mahasiswa baru ini dilakukan Ketua Yayasan Dharma Widya Ulangun di kampus setempat Senin pagi. Pembukaan pendaftaran mahasiswa baru STPBI SPB tahun akademik 2019-2020 ditandai dengan kegiatan pelepasan balon dan kampanye pengurangan sampah plastik oleh Ketua Yayasan Dharma Widya Ulangun di kampus setempat Senin pagi. Menurut Ketua Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru Ninyoman Ayu Sulasmi, tahun ini STPBI SPB menargetkan jumlah pendaftar hingga mencapai 2.500 orang sedangkan yang akan diterima sebanyak 1.770 orang. Sekolah kami, Sekolah Tinggi Pariwisata Bali Internasional dan Sekolah Perhotelan Bali berkomitmen untuk memberikan, untuk ikut berkontribusi di dalam membentuk hotelier yang kompeten. Sementara, menurut Ketua Yayasan Dharma Widya Ulangun yang menaungi STPBI SPB dengan sistem one-stop learning, pihaknya akan memfasilitasi mahasiswa yang telah tamat hingga mendapatkan pekerjaan. Jika mereka tamat, lalu bagaimana? Kita ya, sesuai dengan konsep one-stop learning itu, kita siapkan mereka untuk ya mencarikan pekerjaan. Jadi tidak ditinggal begitu saja, karena kita mempunyai PPT KIS yang kita sebut dengan PT Bali Internasional. Jadi yang ditugaskan oleh siayasan untuk mencarikan mereka pekerjaan, baik di darat maupun di kapal siap. Kedaftaran mahasiswa baru dibagi menjadi dua gelombang, yakni gelombang pertama mulai 4 Februari hingga 27 Maret 2019, sedangkan gelombang kedua pada 28 Maret hingga 24 Mei 2019. Sementara untuk persyaratan yang harus dilengkapi calon mahasiswa baru adalah fotokopi KTP, ijazah terlegalisir, transkrip nilai, surat keterangan sehat, dan pasfoto. Dari Denpasar, Ayuari Dewi Anyus melaporkan.